Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan pamit kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada acara buka bersama di halaman Gedung Satri Bandung pada Senin Malam. Acara buka bersama tersebut pun sekaligus sebagai ungkapan syukur atas sejumlah prestasi yang telah diraih pemerintah Provinsi Jawa Barat selama 10 tahun Ahmad Heriawan menjabat sebagai gubernur. Setidaknya 4.000 orang memadati halaman Gedung Satri Bandung Senin sore hingga malam. Mereka yang terdiri dari pejabat aparatur sipil negara Eselon 1, 2, 3, 4, para kepala sekolah, pimpinan media masa, hingga anak-anak yatim piatu berkumpul untuk mengikuti gelaran buka puasa bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Waktu saya nasi ingat, sangat cepat, tidak terasa. Beberapa hari yang akan datang akan hadir 13 Juni 2018. Yang benar, saya menjadi Gubernur Jawa Barat 10 tahun buat perjalanan betul-betul. Acara buka bersama ini pun sebagai bentuk rasa syukur atas ratusan prestasi yang diraih Jawa Barat selama 10 tahun Ahmad Heriawan menjabat sebagai gubernur. Prestasi terakhir yang diraih pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan. Opini WTP tersebut merupakan raihan ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak 2011. Selain itu, rasa syukur pun diungkapkan atas berbagai hal lainnya seperti dibukanya Bandara Internasional Jawa Barat hingga ditetapkannya Ciletuh sebagai geopark dunia. Selain sebagai ungkapan syukur, dalam acara buka bersama ini pun gubernur menyucapkan pamit kepada seluruh ASN di Jawa Barat dan berterima kasih atas kerjasama selama ini. Sekaligus saya karena ini adalah akhir masa jabatan pamitan juga kepada semuanya. Saya pamitan, terima kasih atas kebersamaan selama ini selama 10 tahun dan juga memohon maaf apabila saya menjawab pada 10 tahun itu banyak kekurangannya. Ya, di samping tentu ada kebaikan, kelebihannya, ada prestasinya, tapi saya sadar ini kebumpulan manusia, pasti banyak kesalahannya. Saya juga selain bersyukur pada Allah, selain berterima kasih kepada semua pihak, saya juga minta maaf pada semua pihak dalam masa jabatan saya berakhir. Mudah-mudahan saya menuangkan para ASN semuanya terus maju dan terus berprestasi. Dan mudah-mudahan Jawa Barat terus menjadi provinsi termajuk. Acara buka bersama ini pun dimeriahkan oleh kehadiran Ustadz Hanan A'ataki dan penyanyi religi OPIK. Budi Hartati, Bandung TV. Terima kasih telah menonton!